Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman balik lagi di channel saya Ilham Ahmad Kayaknya udah lama banget ya saya gak muncul di hadapan layar teman-teman ya Kali ini saya mau bikin sedikit konten tentang 6 jenis cana asli Indonesia ya Mungkin konten ini udah sering dan banyak juga yang bikin konten ini Tapi saya mau bikin di tahun 2024 ini mungkin bagi teman-teman yang baru hobi cana ya Biar tau nih apa aja sih 6 cana asli Indonesia yang populer gitu ya Dari tahun ini dan makasih juga ya teman-teman yang udah nonton video ini Nah teman-teman nanti videonya bakal diterangin oleh asisten saya teman-teman ya Jadi biar enak dan lebih jelas ya teman-teman kita langsung menuju ke videonya Mengenal 6 ikan cana asli Indonesia paling populer tak kalah eksotik dari produk India Ikan cana asli Indonesia saat ini digemari masyarakat untuk jadi hewan peliharaan di rumah Cana asli Indonesia ini ikut terkerak popularitasnya seiring merebaknya hobi memelihara ikan berkepala mirip ular ini Setidaknya ada 6 ikan cana asli Indonesia yang kini banyak diburu penghobi untuk dijadikan koleksi pengisi akwarium Cana asli Indonesia ini tersebar mulai sungai-sungai di Pulau Jawa, rawa-rawa di Kalimantan dan Sumatera hingga Kepulauan Bangka Dari sisi penampilan, cana asli Indonesia tidak kalah dari ikan cana habitat India seperti auranti dan barka Berikut ini 6 ikan cana asli Indonesia yang populer dipelihara penghobi 1. Cana Maruliodes Di Indonesia, cana maruliodes tersebar di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera Ikan ini tadinya hanya dijadikan sebagai ikan konsumsi oleh masyarakat sekitar yang awam tentang ikan ini di daerah asal dari ikan ini Sama halnya seperti ikan arwana, ikan cana mulai memiliki banyak peminat sampai diadakan kontes dari ikan ini untuk menunjukkan performanya Di mana banyak para penghobi yang mengikuti kontes ikan ini sendiri yang membuat ikan ini semakin dikenal masyarakat Ikan cana maruliodes sendiri menjadi ikan dengan penjualan yang sangat tinggi Di mana ikan ini memiliki ciri khas dari bar, motif garis pada tubuhnya yang berbeda-beda, bunga, serta ikan ini memiliki beberapa warna berbeda dari asal sungai itu sendiri Untuk ukuran cana ini bisa sampai dengan 1 meter Seperti cana maruliodes yellow centarum, memiliki warna kuning yang berasal dari sungai centarum, atau cana maruliodes red barito Memiliki warna merah yang berasal dari sungai barito Ikan cana sendiri saat ini memiliki harga yang beragam, dari puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan rupiah 2. Cana limbata Ikan cana limbata lebih dikenal berasal dari sungai-sungai yang berhulu di gunung di Pulau Jawa Di antara jenis yang populer berasal dari Gunung Lau, Karanganyar, Gunung Merapi, Sleman, Gunung Kelut, Kediri Meskipun warna tubuhnya tak seindah jenis maru, namun limbata punya sirip berwarna merah dan kuning yang sangat menarik Sekarang sudah banyak varina limbata yang populer seperti limbata granit, limbata slayer dan limbata yang mempunyai rim yang tebal sehingga memiliki nilai lebih Cana limbata juga populer di kalangan penghobi yang mengikuti kontes karena susahnya melatih mental sampai bisa juara Dan dari segi harga pun bisa lebih bahal jika cana limbata spek kontes 3. Cana bankanensis Sesuai namanya, ikan cana ini berasal dari Kepulauan Bangka Belitung Popularitasnya memang belum setenar maru dan limbata, belakangan ini cana bankanensis juga sudah masuk dalam kategori dalam kontes cana yang diadakan di Indonesia Namun cana bankanensis punya motif yang sangat menarik pada tubuh dan siripnya Tidak kalah dengan jenis auranti asal India ataupun dengan jenis cana argus Dengan warna dominan kuning ke coklat-coklatan membuat ikan ini sangat indah bila dipelihara di akwarion dengan lampu penerang Harga dari cana ini mulai dari 25 ribu ukuran kecil sampai dengan ratusan ribu jika cana ini sudah dewasa dan memiliki mental yang bagus Cana ini juga sering dijadikan sebagai kometeng untuk ikan predator seperti arowana, oscar, rtc, ikan pari dan lain sebagainya 4. Cana striata Ikan cana striata meskipun ikan cana ini terkenal dengan ikan konsumsi karena bermanfaat untuk penyebuhan luka yang sangat efektif Namun belakangan ini banyak di koleksi oleh para penghobi cana Untuk jenis yang banyak di koleksi oleh para penghobi adalah jenis albino dan yang memiliki kelainan genetik Dimana tubuhnya berwarna kekuningan dengan mata merah itu untuk albino dan yang memiliki kelainan genetik seperti platinum, bonsai, ataupun yang memiliki tubuh yang unik Cana striata banyak tersebar di hampir semua sungai di Indonesia Nama populernya adalah ikan gabus Meskipun populer namun jenis ikan ini belum masuk dalam kontes yang ada di Indonesia 5. Cana mikropeltes Ikan toman, cana mikropeltes, adalah sejenis ikan predator air tawar khas Indonesia, sekeluarga dengan ikan gabus Dunia perbinatangan mengenalnya sebagai redsnakeheat, mengacu kepada corak dan bentuk kepalanya menyerupai ular sanca Pada kondisi lingkungan yang sesuai, dengan dukungan sumber makanan yang cukup Ikan toman dapat tumbuh sampai sebesar batang pohon atau sebesar bantal guling orang dewasa Ikan toman merupakan predator teratas yang akan melahap hewan air lainnya, seperti ikan kecil, katak, udang karang, dan serangga air Ikan toman populer di kalangan penghobi di Indonesia karena ukuran yang bisa sampai 1 meter Kadang orang menyebutnya dengan toman monster, mempunyai gigi yang tajam yang mungkin bisa membat tangan putus jika terkena gigitan toman monster ini Harga cana mikropeltes ini mulai dari harga Rp 20.000 untuk ukuran 10 cm sampai dengan ratusan ribu sesuai dengan ukuran ikan ini 6. Cana Pleuropetalma Jenis ikan cana Pleuropetalma sering disebut dengan keranggang atau gabus pleuro adalah salah satu jenis ikan cana yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan ikan cana jenis lainnya Keunikan tersebut terletak pada corak bulatan-bulatan yang berbentuk seperti kelereng pada bagian tubuh Beberapa ikan cana pleuro biasanya akan memiliki jumlah bulatan sebanyak 3 hingga 5 buah Lalu untuk warna keseluhan dari ikan cana jenis ini biasanya berwarna biru cerah maupun coklat gelap Ukuran pertumbuhan dari ikan cana pleuro bisa mencapai 50 cm Ikan cantik ini bisa dengan mudah kita temui di perairan Indonesia khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan Cana pleuro lebih suka tinggal di daerah sungai atau rawat Nah itu deh ya teman-teman ya video rangkuman sedikit tentang 6 cana asli Indonesia Semoga videonya bisa menjadi tambahan ilmu atau sebagai pengetahuan baru ya buat teman-teman yang baru masuk ke dunia cana ya teman-teman ya Nah teman-teman makasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir Mungkin kalau ada sedikit kata-kata yang salah ya mungkin itu karena saya salah juga saat menuliskan Tekstnya ya teman-teman ya tapi semoga dengan adanya Asisten ini teman-teman juga terhibur juga ya jadi biar nggak bosan lihat buka saya Dan teman-teman jangan lupa untuk like komen dan share ya video ini dan jangan lupa juga teman-teman Kalau punya instagram dan tiktok bisa di follow instagram saya namanya ilhamahmad.d nya 2 ya teman-teman ya Dan untuk tiktok bisa juga teman-teman cari ilhamahmad ataupun mdpl akwati Gitu ya teman-teman ya mungkin nanti kita di next video kita bakal bahas juga video tentang kambing Ataupun tentang ikan-ikan yang lain biar teman-teman bertambah ilmunya ya teman-teman ya Kalau ada saran bisa komen di video ini ya teman-teman atau langsung DM ke instagram Saya akhiri dan jangan lupa teman-teman ya di subscribe juga kalau teman-teman Saya akhiri bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton